ini teman-teman kita udah mau sampai Oke, teman-teman, saat ini saya sedang berada di Masjid Qibla 10, dan yang saya lihatkan ini adalah arah ke Masjid Al-Aqsa, di mana waktu itu Rasulullah sholat dan masih menghadap Masjid Al-Aqsa, dan sejarahnya Masjid Qibla 10 ini adalah tempat di mana pertama kali diubah arah Qibla, sholat dari Masjid Al-Aqsa ke Masjid Al-Haram. Waktu itu turun Surat Al-Baqarah, ayat 144, Bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah diperintahkan, Rasulullah waktu itu diperintahkan Allah untuk memilih Dipintahkan Allah untuk memalingkan wajah beliau ke Masjid Al-Haram. Di saat itulah pertama kalinya Qibla sholat umat Islam diganti dari Masjid Al-Aqsa ke Masjid Al-Haram. Jadi, ini ya teman-teman, arah Masjid Al-Aqsa. Kemudian, waktu itu diriwayatkan Rasulullah sudah melaksanakan sholat zuhur dua rakaat menghadap Masjid Al-Aqsa. Lalu Rasulullah di rekat ketiga memalingkan wajah beliau menuju Masjid Al-Haram. Dan akhirnya, sejak saat itulah Qibla umat Islam berubah menjadi Masjid Al-Haram. Dan ini adalah mimbar Imam Rasulullah dan mimbar khutbah yang sampai saat ini menghadap ke Masjid Al-Haram. Dan orang-orang di sini sholat menghadap ke Masjid Al-Haram. Seperti itu sejarah singkatnya dari Masjid Al-Qibla Tain. Dari Masjid Tati, kita sholat di Masjid Qibla Tain. Jadi, kita mau ke Universitas Madinah naik taksi. Ini dia teman-teman pintu besarnya. Cuman masih ada proyek ya, jadi kayaknya kita muter. Cuman ya sayang? Alhamdulillah. Udah foto ya di depan gerbang besar? Udah masuk ke dalam kampus Universitas Madinah. Ini gerbang utamanya, Universitas Madinah. Walaupun bukan sejarah di sini, tapi bisa sampai ke sini juga. Mantan ya, mantan di Talon. Kita mau coba eksplor ke depan. Tapi gak tahu apa boleh atau enggak. Kita coba dulu ya, teman-teman. Selamat menikmati. Ini sedang ada kajian, teman-teman. Di Al-Bisajid As-Sara. Jadi, yang mengimami Salat As-Sara tadi, cekhnya langsung memberikan celamah. Setelah Salat As-Sara. Oke, teman-teman, sekarang kita lagi berada di dalam Serambi Al-Masajid As-Saba'ah atau The Seven Mosque. Yang tepat berada di sebelah Bukit Khandak. Tempat terdainya Perang Khandak dulu di Masa Rasulullah. Dan saat ini sedang ada cerama oleh syekh yang mengimami Salat As-Sara kita tadi. Kalian bisa lihat di situ, di ujung di situ, ada semacam pos seperti tempat pemantau. Kemungkinan besar ini adalah pos di mana waktu itu Rasulullah dan para sahabat melihat musuh ya dalam Perang Khandak. Masya Allah. Oke, teman-teman. Sekarang kita sedang di Masjid Salman Al-Farisi. Salah satu sahabat Rasulullah dari negeri Persia yang menginisiasi atau memberikan ide untuk membuat parit atau khandak di Masa Perang Khandak. Dan itu membuahkan hasil kemenangan umat Islam. Dan di situ Masjid Al-Masajid As-Saba'ah atau The Seven Mosque. Sedangkan di sini adalah Bukit Khandak. Tempat berlangsungnya peperangan khandak. Nah, ini adalah masjid juga, teman-teman. Bagian atas. Terus pemandangannya ke bawah. Di situ. Kemudian ini ke Bukit Khandak. Masya Allah. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah berada di atas. Dan ini adalah Al-Fatih Mosque atau Al-Masjid Al-Fatih. Ini adalah tempat di mana Rasulullah SAW dulu mengimami sholat ketika terjadi Perang Khandak. Jadi, Al-Fatih Mosque ini memang sengaja dibangun untuk Rasulullah mengimami sholat. Kau muslimin waktu itu berjaga dalam masa peperangan khandak. Ini adalah Bukit Khandak, teman-teman. Menjulang sepanjang mata memandang. Dan ini adalah lokasi Masjid Al-Fatih. Tempat di mana Rasulullah mengimami sholat kaum muslimin ketika terjadi Perang Khandak. Salah satu, ya, diakini juga bahwa tempat ini, masjid ini juga, insya Allah, bismillah, mustajab untuk berdoa. Dan kemudian, di bagian bawah di situ adalah pemandangan atau suasana di bawah Bukit Khandak, kota Madinah. Oke, teman-teman, kita sudah selesai melihat tempat lokasi Masjid Rasulullah. Khandak, sekarang kita menuju obli es krim. Sekalian menunggu bis. Ini adalah Masjid Salman Al-Farisi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Orang di Madinah ini baik-baik suka mengucapkan salam. Kayaknya vibes-nya itu lebih ramah daripada di Makkah orang-orangnya, maksudnya. Itu setidaknya yang kami dapat. Tapi nggak tahu hasilnya gimana. Oke, teman-teman, kita sekarang kita habis beli es krim. Rasa vanilla dan mangga. Enak. Artinya satu gini, lima rial. Lima rial itu hampir dua puluh ribu lah. Murah dan enak gitu loh. Sebelumnya itu kita dekat Masjid Ilharam itu ada juga beli es krim. Minggu ya, minggu doang. Nggak bisa dimix. Itu sepuluh rial ya? Tapi, dia aja kayak gimana ya? Ya, nggak nagih gitu loh. Nggak nagih bikin kita pengen makan terus. Oh, sampai indinya nggak habis itu tuh. Enak banget. Ini enak banget. Kayak dicampur susu. Dan lebih berasa mangga ya tuh. Dan pengen kasih tau juga kalau ternyata, Kayak tau ya, kerasa Madinah ini orang-orangnya lebih, Dan vibes kotanya tuh lebih. Lebih baik, lebih ramah. Lebih ramah daripada di Mekah. Eh, sebenarnya tuh suhunya tuh sama sih. Kayak kepaduan gitu. Tapi, jujur deh kalau aku sendiri ya. Pas waktu di Mekah itu, Kayak sedikit ngeluh gitu loh. Kayak mesti tuh, Duh, capek. Duh, panas. Kayak gitu. Ini tuh panas juga, Tapi, Sejauhnya tuh kayak aku sendiri nggak ngeluh. Kayak gitu loh. Tapi, yaudah. Kayak gitu. Terus, Orang-orangnya juga, Kalau di Mekah itu, Kita masih was-was sama orangnya, Kayak pengen terburu-buru, Tergesa-gesa, Dan cara ngomongnya juga nggak terlalu ini. Yang setidaknya yang kami alami gitu. Tapi kalau di Madinah ini, Orang-orangnya santai, Kemudian sukanya apa, Suka mencapin salam ke kita. Terus, Pokoknya, Kita nyaman aja gitu. Kita nggak ngerasa was-was atau takut. Bahkan di Mekah juga, Kita pernah sempat, Masih tegang juga sama sopir taksi, Dan lain sebagainya. Kalau di sini tuh, Justru tadi ngobrol sama sopirnya tuh, Dia balap, Sampai minta nomor kontak. Karena tau kalau, Apa? Kita habis umroh. Kita habis umroh, Dan saya juga dulu pernah, Pernah dapat, Diterima di Yusuf Madinah gitu. Kayak, Yuk, Saya minta nomornya, Nanti saya kabari. Kayaknya tuh, Dia tuh pengen, Apa, Nolong, Nolong Uda gitu, Ngelingkan Uda gitu. Cuman, Nggak tahu, Nanti dia mau, Apa, Mau ngechat gimana. Dan juga, Harga taksinya tuh, Disini murah. Murah? Kita gak nawar, Cuman kayak, Ya, Berapa gitu, Padahal dia 2 kilo, 3 kilo, Kayak gitu. Jadi dia bilang, Tadi tuh 3,8 kilo loh, Hampir 4 kilo. 10 rial, Kayak gitu. Padahal 10 rial itu adalah, Apa, Patokan harga terendah, Yang, Maksudnya bukan terendah sih. Ya, Pokoknya segitulah, Kita kalau, Kita mau, Apa, Mau nawar ke orang itu, Kalau dia ngasih harga tinggi gitu. Ternyata dia, Belum aja ditaruh, Udah ngasih harga yang, Senang-senang-senang-senang kita. Dan dikati murah, Itu kita pernah, Di malam terakhir ya sayang, Dari Masjidil Haram, Ke, Hotel itu, Kita kena, Padahal itu, Ya ampun, Cuman berapa doang, Itu gak sampai sekilo loh. Itu kita diminta, Awalnya dia mau 50, Akhirnya turun lagi, Jadi 40, Eh jadi 45, Jadi 40. Padahal sebelumnya, Dia bilang 15, Terus kayak dinaikin lagi 30, Di jalan itu dia bilang, Ah ini jauh kayak gitu. Di jalan itu dia, Dia sengaja muter-muterin kita gitu, Tanpa, Ya, Pokoknya benar-benar, Benar-benar dia tuh, Ingin menjebak, Dan itu triknya, Biar kita bayar mahal. Tapi disini, Alhamdulillah, Sejauh ini, Aman ya. Pokoknya murah, Dan enak lah, Nyaman aja, Tinggal disini. Insyaallah. Nah, Oke teman-teman, Ini kita masih berada di, Lingkungan, Seven Mosque. Yang disana itu, Di depan, Itu ternyata adalah, Masjidnya Abu Bakar Asyiddiq. Kemudian, Yang selanjutnya, Nah yang ini, Adalah, Masjid dari, Umar bin Khattab. Kita akan coba lihat ya, Bagian depan. Tapi ini memang, Bagarnya lagi ditutup. Jadi kita cuma bisa lihat, Dari warna. Ini adalah, Masjid dari, Qumar bin Khattab. Bergawahwan. Lalu, Kemudian, Ini adalah, Masjid besarnya, Jami Ul Khandak. Nama masjidnya, Masjid Jami Ul Khandak. Masjid Jami Ul Khandak. Terima kasih.